Halo selamat datang di channel kesayangan kita semua, Ahot TV channel, di program info Celebrity Unita Siregar. Profil Unita Siregar, artis Indonesia yang bisa peluk jin BTS setelah pulang wamil. Profil Unita Siregar, artis yang bisa peluk jin. Personil boyband BTS, jin baru-baru ini menggelar acara festa 2024 setelah resmi menyelesaikan tugas wajib militernya. Jin BTS atau yang memiliki nama lengkap Kim Seokjin tersebut resmi menyelesaikan wamil. Sementara itu, acara festa 2024 berlangsung keesokan harinya, waktu Korea Selatan. Dalam acara tersebut, jin BTS memberikan pelukan hangat kepada ribuan ARMY. Salah satu ARMY yang beruntung tersebut adalah perempuan asal Indonesia, yakni Unita Siregar. Momen Unita Siregar dipeluk oleh jin BTS tersebut diunggah melalui Instagram pribadinya. Unita Siregar yang merupakan bintang film, Mendung Tanpo Udan, tersebut mengunggah video saat ia berpelukan dengan sang idola. Unita mengungkapkan bahwa momen tersebut adalah hadiah ulang tahun paling istimewa yang diberikan Tuhan. Hal tersebut karena acara festa 2024 tersebut dilaksanakan menjelang Unita Siregar berulang tahun pada 19 Juni mendatang. Tentu saja hal tersebut menjadi momen yang sulit dilupakan bagi Unita dan akan menjadi hadiah terbaik di ulang tahunnya. Lantas, seperti apakah profil Unita Siregar, artis yang bisa peluk jin BTS? Simak informasi lengkapnya berikut ini. Profil Unita Siregar Unita Siregar merupakan model sekaligus artis peran asal Indonesia yang kelahiran Bogor, Jawa Barat. Perempuan berparas cantik tersebut mengawali karirnya sebagai finalis model di ajang Go Girl. Low-op tahun 2010 dan berhasil melebarkan sayapnya ke dunia seni peran di tahun 2012. Saat itu, Unita Siregar bermain dalam sinetron Love in Paris dan berperan sebagai Akila. Pada tahun 2012, Unita Siregar kian banyak mendapatkan tawaran bermain dalam sinetron dan juga serial FTV. Meskipun sudah mempunyai kesibukan di dunia hiburan, ia tetap mengutamakan masa depannya dengan melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan administrasi keuangan dan perbankan. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Jenjang Strata I di Universitas Bina Nusantara dengan mengambil jurusan manajemen bisnis. Pada tahun 2016, produser film London Love Story tertarik untuk melibatkan Unia Siregar agar berperan dalam film tersebut. Sejak saat itu, namanya kian melambung dan banyak dilirik oleh produser lainnya. Ia pun kemudian bermain dalam sejumlah film di antaranya yaitu Tumbalkan Jeng Iblis 2022, dan hari ini akan kita ceritakan nanti 2023 berperan sebagai ajeng versi muda. Ia juga bermain peran dalam sejumlah webseries di antaranya yaitu Magic Hour The Series tahun 2017 dan 2019, Office Watch 2020, dan True Love 2020. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys. Tunggu di video dan info menarik berikutnya. Dadah semua! Terima kasih telah menonton!